halo halo assalamualaikum assalamualaikum dong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan bahas tentang sebuah penyakit yang ada di ikan maskogi teman-teman dan ini saya udah dua kali ini ada dulu 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 saya udah dua kali ini teman-teman ikan saya kena penyakit ini saya sendiri nggak tahu ini penyakit apa karena sebenarnya saya belum melihat di google belum dan cara penangannya saya juga belum tahu karena saya belum ngecek google mungkin di google nanti ada atau teman-teman yang punya pengalaman silahkan di share teman-teman ini sepertinya penyakit apa nggak tahu tapi tapi kata istri saya ini namanya itu white spot teman-teman jadi white spot ini dan ini anehnya teman-teman datangnya itu dari ikan baru yang saya masukkan kemarin teman-teman kalau lihat video saya kemarin yang memasukkan ikan itu sekarang ikannya ikannya itu white spot tuh kayak ikan ini tuh apa namanya black moore ini ini kan sekarang white spot teman-teman mana ikannya hilang lah sama ikan yang kecil-kecil yang lain pun juga white spot itu ada white spotnya juga teman-teman saya nggak tahu kalau misalnya itu yang kemarin itu sempat yang sempat mati kesedot kalau teman-teman melihat video saya itu kan ada tiba-tiba padahal ikannya itu aman satu hari pertama itu aman tapi dari kedua dia itu tiba-tiba white spot tuh kayak gitu setelah itu white spotnya semakin banyak semakin merata dan lama-lama mati teman-teman saya itu heran tapi kalau misalnya itu karena air dan lain-lain kok bisa yang ini justru aman gitu loh padahal ya ini juga sama ikan dari satu tempat yang saya beli itu teman-teman tapi kenapa yang lain justru nggak aman kenapa yang kecil-kecil itu justru kena white spot kalau misalnya white spot kenanya juga kenapa saya juga nggak tahu teman-teman saya belum pernah punya pengalaman tentang ikan-ikan yang punya penyakit white spot kayak gini ini tuh ini pun juga kena yang warna darah putih tapi yang kena itu siripnya merah merah putih merah putih iya tuh ini tuh yang warna ini saya sesudah itu tuh deketin iya dideketin sayang itu sirip atasnya itu keren white spot tuh temen-temen sama yang putih nah saya sama yang ini tuh kemana ini white spot juga nih yang ini white spot ini white spot ini white spot semua kelima ikan ini makanya saya itu bingung kenapa gitu apalagi yang ini ini merata banget ini white spotnya sama yang kayak ini black moore ini apa karena mereka merasa terintimidasi ya sampai kena oleh white spot kayak gitu atau gimana gitu dan juga mungkin teman-teman ada yang tahu tentang bagaimana sih cara penanganannya penanganannya ikan white spot itu gitu temen-temen oke saya tunggu jawaban dari temen-temen semua saya tunggu pengalaman temen-temen semua tentang bagaimana sih awal mula penyakit white spot ini dan juga bagaimana cara mengatasi white spot di aquarium temen-temen jadi biar kita ada sharing biar kita ada cerita-cerita biar saya juga bisa lebih antisipasi lagi gitu temen-temen ini mas gak usah kesitu nih mas kembali oke terima kasih temen-temen sudah menonton saya tunggu lupa ya saya tunggu kritik dan saran dari temen-temen semua dan khususnya tentang penanganan white spot ini terima kasih temen-temen sudah menonton sekali lagi saya tunggu konfirmasi dari temen-temen apa kok konfirmasi saran dari temen-temen semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh